Saudara Polres Lebak menangkap mantan pejabat di Dina Sosial Kabupaten Lebak karena menggelapkan uang bantuan sosial bencana kebakaran senilai 308 juta rupiah. Tersangka Endit Toharudin yang merupakan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial digelandang polisi kema Polres Lebak, Banten. Ia sempat melarikan diri dan ditangkap di wilayah Pabuaran, Kabupaten Serang. Tersangka menggelapkan uang bantuan sosial tahun 2021 senilai 308 juta rupiah yang digunakan untuk membayar hutang dan foya-foya. Anggaran bantuan tersebut dari bangun jaman Banten Tersangka yang seharusnya mendistribusikan anggaran tersebut langsung kepada KPM atau kelompok penerima manfaat yang pada tahap 1 sebanyak 52 KPM tapi pada kenyataannya bersangka hanya membagikan kepada 6 KPM saja misalnya dibagikan dan pada tahap kedua sesuai yang simplifikasi yang harusnya anggaran ini dibagikan kepada sejumlah 75 KPM atau kalau penerima manfaat tapi yang dibagikan kalau disangka hanya 8 KPM saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati